Intro Shalom, selamat pagi Bapak ibu saudara saudari Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harianto Raya Edisi Selasa 6 Agustus 2024 Sebelum membaca dan merenungkan Firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik, terima kasih Untuk penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami Tuhan sudah menjaga kami Di dalam sepanjang istirahat Malam kami Dan kami bangun di pagi hari ini Dengan tubuh penuh keberkatan Kami percaya Kuasa Tuhan menjaga dan melindungi kami Kami akan memulai hari ini Tuhan dengan membaca dan merenungkan Firmanmu Biarlah Rokudusmu Memampukan kami untuk memahami dan mengerti Firman kebenaranmu Ampuni salah dan merusak kami Tuhan Yesus Kami siap untuk Merenungkan firmanmu Amin Bapak ibu kekasih Tuhan Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Kitab Masmur Pasal yang kelima puluh Ayatnya yang ke enam belas Sampai ayatnya yang ke dua puluh tiga Masmur pasal lima puluh Ayat enam belas Sampai ayatnya yang ke dua puluh tiga Dan saya bacakan untuk kita semua Di bawah perikop ibadah yang sejati Ayat yang ke enam belas Tetapi kepada orang fasik Ala berfirman Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku Dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu Padahal engkaulah yang membenci teguran Dan mengesampingkan firmanku Jika engkau melihat pencuri Maka engkau berkawan dengan dia Dan bergaul dengan orang berzina Mulutmu kau biarkan Mengucapkan yang jahat Dan pada lidahmu melekat di pudaya Engkau duduk Dan mengatang-atai saudaramu Memfitnah anak ibumu Itulah yang engkau lakukan Tetapi aku berdiam diri Engkau menyangka Bahwa aku ini sederajat dengan engkau Aku akan menghukum engkau Dan membawa perkara ini ke hadapanmu Perhatikanlah ini Hai kamu yang melupakan Allah Supaya jangan aku menerkam Dan tidak ada yang melepaskan Siapapun yang mempersembahkan syukur Sebagai korban Ia memuliakan aku Siapa yang jujur jalannya Keselamatan yang dari Allah Akanku perlihatkan kepadanya Amin Ya Bapak Ibu Renungan kita pada pagi hari ini Diberi tema Jangan membenci teguran Jangan membenci teguran Ya Bapak Ibu Mungkin sering sekali Kita melihat Atau mengetahui Bahwa ada kondisi Dimana Gampang sekali kita menegur Tetapi susah sekali Kita ketika menerima teguran Ya Kita gampang menegur Tapi susah Atau tidak mau Menerima teguran Ya ini merupakan sikap hidup Yang sering mewarnai Refleksi ataupun kotbah Selama ini Artinya Kondisi dan sikap hidup Seperti ini Tidak benar Kesadaran ini menuntut kita Untuk menerima teguran Dari firman Tuhan Untuk memperbaiki Cara hidup kita Ya Bapak Ibu Kekasih Tuhan Bacaan kita Pada saat ini Memperlihatkan Bahwa ada orang Yang kelihatannya Suka membaca firman Tuhan Tetapi perbuatannya Fasik Kefasikan ini Menunjuk kepada Ketidak taatan Ketidak taatan Terhadap teguran Berdasarkan firman Tuhan Ya Perasaan yang Merasa lebih baik Daripada orang lain Kemudian berkawan Dengan orang jahat Gemar berbuat jahat Melalui kata-kata Memfitnah Merasa diri Serderajat dengan Allah Bahkan Sampai kepada Sikap melupakan Allah Adalah buah Dari ketidak taatan Terhadap Teguran firman Allah Tentulah orang-orang Seperti ini Ibadahnya tidak akan Diterima oleh Tuhan Ibadah orang-orang Fasik Tidak akan diterima oleh Tuhan Ya Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kemunafikan orang-orang Fasik Pasti dihakimi Dan dihukum oleh Allah Ya Karena Allah Menghendaki suatu hidup Yang berkenan Dan memuliakan namanya Suatu kehidupan yang jujur Bahkan Kehidupan yang bersedia Menerima teguran Berdasarkan firman Allah Sikap hidup yang bersyukur Seperti ini Akan mendatakan Keselamatan dari Allah Kita perlu merespon Keselamatan dari Allah yang benar Salah satu bentuk Sambutan yang benar adalah Kesediaan kita Menerima teguran Atas jalan hidup Yang telah kita lalui Ya Bapak Ibu Allah dapat memakai orang lain Untuk menegur kita Karena itu Betapa pentingnya Kita membuka diri Terhadap teguran Untuk kebaikan kita Jangan membenci teguran Jangan merasa lebih baik Dari orang lain Mari Kita jalani kehidupan kita ini Dengan penuh Ungkapan syukur Kita hidup dengan jujur Serta bersedia Memperbaiki Kelakuan hidup kita Melalui teguran Berdasarkan Firman Allah Amin Ya Bapak Ibu Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk firman kebenaranmu Yang sudah diperdengarkan Pada kami Pada pagi hari ini Kami diajarkan Untuk tidak membenci teguran Ajar kami Ajar kami dan tegur kami Tuhan Ketika jalan kami Mungkin sudah Tidak benar Ketika jalan kami Mungkin sudah salah Ataupun Hal yang kami kerjakan Tidak sesuai dengan Kehendakmu Berkati kami Agar berbelok Kehadiratmu Berkati kami Agar kami hidup lurus Mengikut Tuhan Berkati kehidupan kami Pada hari ini Ya Tuhan Di dalam setiap Aktivitas Pun rutinitas kami Di dalam pekerjaan kami Di dalam pendidikan kami Apapun Apa yang kami kerjakan Hari ini Kiranya roh kudus Tuhan Menjaga dan memberkati kami Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Pada pagi hari ini Amin Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Tuhan Terima kasih Sudah mendengarkan Renungan Harian Toraya Sampai bertemu Di Renungan Harian Selanjutnya Shalom Sampai bertemu